Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi di Nenek Tasgip Vlog Kali ini Nenek Tasgip mau buat asinan salak dan juga asinan rambutan Gimana ya cara membuatnya, yuk simak teman-teman Nah disini Nenek Tasgip menggunakan 1 kg buah salak Dan 1 ikat buah rambutan, ini kelihatan layu tapi isinya tetap bagus ya teman-teman Bumbunya ada cabai merah keriting 10 buah, cabai rawit 5 buah Dan jeruk kunci ada 9 buah dan 1 buah jeruk lemon Untuk tingkat kepedasannya sesuai selera masing-masing ya teman-teman Siapkan juga gula pasir 150 gram Gula aren 150 gram 1 sendok makan garam halus Sejumput terasi bakar Ini terasnya sudah dibakar ya, biar kuahnya nanti makin sedap Dan 1 sendok teh cuka masak Siapkan juga 500 ml air matang Untuk proses pembuatannya Kupas buah rambutan Lalu dicuci bersih di air yang mengalir Lalu dibilas lagi dengan air matang Ditiriskan dan disisihkan dulu ya teman-teman Buah salaknya kita kupas dari kulitnya dan buang kulit arinya Serta kita belah dan buang bijinya Cuci bersih salak yang sudah dibersihkan dengan air matang Lalu ditiriskan Rebus semua cabai sampai air mendidih Lalu blender cabai sampai halus Masukkan gula aren dan terasi Dan blender lagi Setelah cabai dan gula arennya halus Lalu disaring Ini supaya kuah dari asinan kita bersih ya teman-teman Lalu selanjutnya potong-potong jeruk kunci Belah dua seperti ini Jeruk kunci ini sebagian diperas Diambil airnya Dan sebagian lagi dicampur ke kuah asinan kita Belah dua juga jeruk lemon Dan peras ambil airnya Pindahkan ke wadah yang lebih besar Air cabai yang tadi kita sudah saring Lalu tambahkan gula pasir Air jeruk lemon dan jeruk kunci Lalu diaduk rata Tambahkan air matang Tambahkan juga sekitar satu sendok teh Cuka masak Lalu tambahkan garam Aduk rata dan dicek rasa ya teman-teman Setelah dirasa kuah dari asinan kita sudah pas rasanya Maka kuahnya dibagi dua ya Separoh untuk asinan rambutan dan separohnya lagi untuk asinan salak Nah asinan salak kita sudah jadi Dan juga asinan rambutan sudah jadi ya teman-teman Tinggal ditambahkan dengan irisan jeruk kuncinya Ini kuah asinannya pedes enak Asam manis itu pas banget ya teman-teman Wajib dicoba Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya Ketemu lagi di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton